bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sahabat sahabatku selamat datang di channel kami tempat kita berbagi kisah-kisah inspiratif yang penuh pelajaran berharga dan pada video kali ini kita akan menyimak sebuah cerita lucu dan penuh hikmah dari Abu Nawas sang cerdik pandai yang selalu menemukan jalan keluar dalam situasi yang sangat sulit di suatu hari di tengah keramain pasar Abu Nawas menemui seorang penjual unta yang menawarkan unta yang sangat istimewa penjual nakal itu mengklaim bahwa unta itu bisa terbang bagaimana bisa tentunya ini membuat Abu Nawas penasaran mari kita saksikan bagaimana kecerdikan dan kejadian Abu Nawas membongkar tipu daya penjual nakal cerita ketika Abu Nawas ditipu soal unta terbang oleh penjual nakal suatu hari di pasar yang ramai Abu Nawas sedang berjalan-jalan untuk menikmati suasana di tengah keramaian ia melihat seorang penjual unta yang ramai dikerhubungi orang-orang penjual itu berteriak dengan suara keras dapatkan unta terbang unta ini bisa terbang kemana saja mendengar hal itu Abu Nawas merasa penasaran ia mendekati kerumunan dan melihat unta yang besar dan tampak sehat itu apakah benar unta ini bisa terbang tanya Abu Nawas kepada penjual ya Tuhan unta ini adalah satu-satunya di dunia yang bisa terbang cukup bayar sedikit dan saya akan tunjukkan caranya jawab penjual dengan penuh percaya diri Abu Nawas merasa tertarik tetapi ia juga curiga baiklah jika unta ini bisa terbang saya akan membelinya namun saya ingin melihat buktinya terlebih dahulu kata Abu Nawas penjual akal itu berpikir cepat tentu saja Tuhan tapi Anda harus menunggu sampai sore hari unta ini hanya bisa terbang saat matahari terbenam Abu Nawas setuju dan memutuskan untuk menunggu sore hari pun tiba dan kerumunan orang berkumpul penasaran dengan apa yang akan terjadi penjual mulai menunjukkan trik-trik untuk meyakinkan orang-orang lihat ketika saya memanggilnya unta ini akan melompat tinggi ke udara teriak penjual sambil memanggil unta tersebut penjual itu melompat dan mengangkat tangan berusaha meyakinkan orang-orang bahwa unta itu akan terbang namun unta tersebut hanya berdiri diam dan tidak bisa bergerak melihat ini Abu Nawas tidak bisa menahan tawanya bagaimana ini apakah unta ini akan terbang atau hanya duduk manis tanya Abu Nawas dengan nada sinis penjual panik namun ia berusaha tetap tenang tunggu unta ini membutuhkan semangat saya akan memberinya makanan khusus agar bisa terbang dengan itu penjual membawa beberapa biji kurma dan memberikannya kepada unta setelah itu ia kembali berteriak sekarang saksikan unta ini akan terbang tinggi namun yang terjadi malah sebaliknya unta itu hanya mengangkat satu kakinya dan menurunkannya kembali seolah Allah mengabaikan semua yang terjadi di sekitarnya melihat situasi ini Abu Nawas tidak dapat menahan tawanya lebih lama wahai penjual sepertinya unta ini lebih suka duduk daripada terbang jika anda ingin menjuangnya lebih baik anda katakan bahwa ini adalah unta yang sangat pemalas kerumunan pun tertawa dan penjual merasa malu ia menyajari bahwa tipuannya telah terbongkar Abu Nawas pun berkata dengan santai kalau begitu saya akan membeli unta ini dengan harga yang pantas tetapi hanya jika anda jujur akhirnya Abu Nawas berhasil mendapatkan unta dengan harga murah dan penjual nakal itu belajar bahwa tidak ada gunanya menipu terutama di hadapan orang yang cerdas seperti Abu Nawas dengan tawa dan bijaksananya Abu Nawas pun melanjutkan perjalanannya yang meninggalkan penjual nakal yang kecewa di belakangnya setelah berhasil mendapatkan unta dengan harga murah Abu Nawas merasa puas namun rasa penasaran dan kemampuan unta tersebut tak berhenti begitu saja saya harus mengetahui apakah unta ini benar-benar bisa terbang atau tidak pikirnya Abu Nawas membawa unta itu pulang ke rumahnya dan mempersiapkan segala sesuatunya ia menyiapkan pakan yang cukup memberi unta itu minum dan berusaha mendekatinya dengan lembut namun unta itu tersebut hanya duduk diam dan tanpa enggan untuk bergerak hari berikutnya Abu Nawas memutuskan untuk melakukan eksperimen ia mengundang beberapa teman dan tetangga untuk menyaksikan keajaiban unta terbang itu teman-teman saya telah membeli unta yang bisa terbang mari kita buktikan bersama terdia Abu Nawas dengan semangat orang-orang pun berkumpul penuh rasa ingin tahu mereka menantikan apa yang akan terjadi Abu Nawas mengikatkan sebuah balon besar yang terisi udara pada punggung unta berharap balon itu bisa membantunya melayang sekarang lihatlah saya akan memberikan semangat kepada unta ini akan semangat kepada unta ini agar bisa terbang kata Abu Nawas sambil mengangkat tangan ke udara dia mulai berteriak unta terbang unta terbang namun unta itu tetap tidak bergerak melihat hal ini teman-teman Abu Nawas mulai tertawa dan beberapa dari mereka mencemo'ah apa yang kau lakukan Abu Nawas unta ini bukan burung kata salah seorang temannya mendengar celahan tersebut Abu Nawas merasa tertantang ia mengambil keputusan untuk lebih berani kalau begitu saya akan menunjukkan cara lain katanya dengan percaya diri ia mengajak semua orang untuk bersama-sama menarik unta itu ke bukit terdekat kita akan menendang unta ini agar dia terbang teriaknya lagi ketika sampai di bukit Abu Nawas dan teman-temannya mulai mendorong unta itu namun bukannya terbang unta itu justru melawan dan menolak untuk bergerak tiba-tiba unta itu berlari cepat membuat semua orang terjatuh unta ini tidak hanya malas tapi juga sangat nakal seru Abu Nawas sambil tertawa para penonton tidak bisa menahan tawa mereka melihat kekacauan yang terjadi melihat situasi semakin tak terkendali Abu Nawas berpikir sejenak apa yang harus aku lakukan untuk membuat unta ini terbang ia kemudian teringat pada cara unik yang sering ia lakukan Abu Nawas berinisiatif untuk membuat sebuah pertunjukan ia mengumpulkan beberapa barang termasuk kain warna-warni dan gemang api kecil yang bisa menyala ia mulai mendekorasi unta itu seolah-olah sudah siap untuk pertunjukan yang besar sekarang kita akan mengadakan pertunjukan unta terbang yang spektakuler teriak Abu Nawas dengan penuh percaya diri ia mulai mempresentasikan ia mulai mempresentasikan unta tersebut kepada kerumbunan siapkan diri kalian untuk melihat unta yang sangat istimewa saat kerumbunan semakin antusiasa Abu Nawas menggunakan kembang api untuk menciptakan efek dramatis meskipun unta itu tidak terbang keahlian Abu Nawas dalam menghibur membuat orang-orang terpesona mereka tidak lagi peduli apakah unta itu bisa terbang atau tidak yang mereka inginkan adalah kesenangan akhirnya kerumbunan pun tertawa dan bertepuk tangan menghargai kreativitas Abu Nawas meskipun unta itu tidak benar-benar terbang Abu Nawas berhasil membuat suasana menjadi ceria dan menghibur semua orang setelah pertunjukan Abu Nawas memutuskan untuk menjual kembali unta itu kepada penjual yang sama ini dia unta yang sudah saya rati untuk menjadi superstar katanya sambil tersenyum penjual itu merasa bingung tetapi tetap tertarik akhirnya menyetujui harga yang jauh lebih tinggi daripada sebelumnya dengan cara ini Abu Nawas tidak hanya menyingkirkan unta yang tidak berguna tetapi juga mendapatkan keuntungan dari penjual nakal itu saat dia pulang Abu Nawas tersenyum lebar puas dengan akal bulus dan kecerdikannya yang lagi-lagi berhasil tak ada yang bisa menipu Abu Nawas katanya dalam hati sambil berjalan pulang dengan langkah ringan dan tersenyum setelah berhasil menjual kembali unta tersebut kepada penjual nakal Abu Nawas merasa bangga dengan kepintarannya namun dia juga merasa ada yang kurang meskipun dia telah menghibur orang-orang dan mendapatkan keuntungan dia ingin memastikan penjual nakal itu mendapatkan pelajaran dari pengalamannya Abu Nawas pun memutuskan untuk kembali ke pasar dan mendatangi penjual yang pernah menipunya ketika dia sampai di sana penjual itu sedang berbicara dengan pembeli lain Abu Nawas menunggu hingga kerumunan itu pergi lalu mendekati si penjual Tuhan saya ingin mengucapkan terima kasih atas unta terbang yang Anda jual kata Abu Nawas dengan nada yang santai unta itu tidak bisa terbang seperti yang Anda katakan tetapi berhasil membuat saya banyak tertawa penjual itu terlihat bingung tetapi Abu Nawas melanjutkan namun saya juga ingin mengingatkan kepada Anda bahwa tipu daya tidak akan pernah membawa kebaikan jika Anda terus menipu orang lain suatu hari karma akan menghampiri Anda penjual itu menunduk menyadari kesalahannya maafkan saya Abu Nawas saya hanya ingin mendapatkan uang dengan cara yang cepat tanpa memikirkan konsekuensinya saya bernyanyi tidak akan menipu lagi Abu Nawas tersenyum dan menjabat tangan penjual itu ingatlah jujur dan baik hati adalah cara terbaik untuk mendapatkan kepercayaan orang lain jadikan pengalaman ini sebagai pelajaran setelah berbicara Abu Nawas melanjutkan perjalanannya meninggalkan penjual yang kini mulai merenungkan perbuatannya dengan perasaan yang bahagia Abu Nawas berpikir tentang betapa pentingnya berbuat baik dan memberikan pelajaran kepada orang lain meskipun dengan cara yang penuh humor di akhir harinya Abu Nawas kembali ke rumah merasa puas dia tahu bahwa dalam hidup tidak hanya tentang keuntungan materi tetapi juga tentang pelajaran yang bisa dibutik dari setiap pengalaman dengan senyuman di wajahnya Abu Nawas bersyukur atas kecerdikannya dan kesempatan untuk membuat dunia sedikit lebih baik satu tawa pada satu waktu dan begitulah kisah Abu Nawas dan Unta Terbang berakhir mengingatkan kita semua untuk selalu berpikir kritis dan tidak mudah untuk ditipu dan juga menjaga sikap jujur dalam setiap tindakan kita tamat cerita ketika Abu Nawas ditipu soal Unta Terbang oleh penjual nakal suatu hari di pasar yang ramai Abu Nawas sedang berjalan-jalan untuk menikmati suasana di tengah keramaian ia melihat seorang penjual Unta yang ramai dikerubungi orang-orang penjual itu berteriak dengan suara keras dapatkan Unta Terbang Unta ini bisa terbang kemana saja mendengar hal itu Abu Nawas merasa penasaran ia mendekati kerumunan dan melihat Unta yang besar dan tampak sehat itu apakah benar Unta ini bisa terbang? tanya Abu Nawas kepada penjual ya Tuhan Unta ini adalah satu-satunya di dunia yang bisa terbang cukup bayar sedikit dan saya akan tunjukkan caranya jawab penjual dengan penuh percaya diri Abu Nawas merasa tertarik tetapi ia juga curiga baiklah jika Unta ini bisa terbang saya akan membelinya namun saya ingin melihat buktinya terlebih dahulu kata Abu Nawas penjual itu berfikir cepat tentu saja Tuhan tapi anda harus menunggu sampai sore hari Unta ini hanya bisa terbang saat matahari terbenam Abu Nawas setuju dan memutuskan untuk menunggu sore hari pun tiba dan kerumunan orang berkumpul penasaran dengan apa yang akan terjadi penjual mulai menunjukkan trik-trik untuk meyakinkan orang-orang lihat ketika saya memanggilnya Unta ini akan melompat tinggi ke udara teriak penjual sambil memanggil Unta tersebut penjual itu melompat dan mengangkat tangan berusaha meyakinkan orang-orang bahwa Unta itu akan terbang namun Unta tersebut hanya berdiri diam dan tidak bisa bergerak melihat ini Abu Nawas tidak bisa menahan tawanya bagaimana ini apakah Unta ini akan terbang atau hanya duduk manis tanya Abu Nawas dengan nada sinis penjual panik namun ia berusaha tetap tenang tunggu Unta ini membutuhkan semangat saya akan memberinya makanan khusus agar bisa terbang dengan itu penjual membawa beberapa biji kurma dan memberikannya kepada Unta setelah itu ia kembali berteriak sekarang saksikan Unta ini akan terbang tinggi namun yang terjadi malah sebaliknya Unta itu hanya mengangkat satu kakinya dan menurunkannya kembali seolah Allah mengabaikan semua yang terjadi di sekitarnya melihat situasi ini Abu Nawas tidak dapat menahan tawanya lebih lama wahai penjual sepertinya Unta ini lebih suka duduk daripada terbang jika anda ingin menjualnya lebih baik anda katakan bahwa ini adalah Unta yang sangat pemalas kerumunan pun tertawa dan penjual merasa malu ia menyadari bahwa tipuannya telah terbongkar Abu Nawas pun berkata dengan santai kalau begitu saya akan membeli Unta ini dengan harga yang pantas tetapi hanya jika anda jujur akhirnya Abu Nawas berhasil mendapatkan Unta dengan harga murah dan penjual nakal itu belajar bahwa tidak ada gunanya menipu terutama di hadapan orang yang cerdas seperti Abu Nawas dengan tawa dan bijaksananya Abu Nawas pun melanjutkan perjalanannya meninggalkan penjual nakal yang kecewa di belakangnya setelah berhasil mendapatkan Unta dengan harga murah Abu Nawas merasa puas namun rasa penasaran dan kemampuan Unta tersebut tak berhenti begitu saja saya harus mengetahui apakah Unta ini benar-benar bisa terbang atau tidak pikirnya Abu Nawas membawa Unta itu pulang ke rumahnya dan mempersiapkan segala sesuatunya ia menyiapkan pakan yang cukup memberi Unta itu minum dan berusaha mendekatinya dengan lembut namun Unta itu tersebut hanya duduk diam dan tanpa enggan untuk bergerak hari berikutnya Abu Nawas memutuskan untuk melakukan eksperimen ia mengundang beberapa teman dan tetangga untuk menyaksikan keajaiban Unta terbang itu teman-teman saya telah membeli Unta yang bisa terbang mari kita buktikan bersama terdia Abu Nawas dengan semangat orang-orang pun berkumpul penuh rasa ingin tahu mereka menantikan apa yang akan terjadi Abu Nawas mengikatkan sebuah balon besar yang terisi udara pada punggung Unta berharap balon itu bisa membantunya melayang sekarang lihatlah saya akan memberikan semangat kepada Unta ini akan semangat kepada Unta ini agar bisa terbang kata Abu Nawas sambil mengangkat tangan ke udara dia mulai berteriak Unta terbang Unta terbang namun Unta itu tetap tidak bergerak melihat hal ini teman-teman Abu Nawas mulai tertawa dan beberapa dari mereka mencoba apa yang kau lakukan Abu Nawas Unta ini bukan burung kata salah seorang temannya mendengar celahan tersebut Abu Nawas merasa tertantang ia mengambil keputusan untuk lebih berani kalau begitu saya akan menunjukkan cara lain katanya dengan percaya diri ia mengajak semua orang untuk bersama-sama menarik Unta itu ke bukit terdekat kita akan menendang Unta ini agar dia terbang teriaknya lagi ketika sampai di bukit Abu Nawas dan teman-temannya mulai mendorong Unta itu namun bukannya terbang Unta itu justru melawan dan menolak untuk bergerak tiba-tiba Unta itu berlari cepat membuat semua orang terjatuh Unta ini tidak hanya malas tapi juga sangat nakal seru Abu Nawas sambil tertawa para penonton tidak bisa menahan tawa mereka melihat kekacauan yang terjadi melihat situasi semakin tak terkendali Abu Nawas berfikir sejenak apa yang harus aku lakukan untuk membuat Unta ini terbang ia kemudian teringat pada cara unik yang sering ia lakukan Abu Nawas berinisiatif untuk membuat sebuah pertunjukan ia mengumpulkan beberapa barang termasuk kain warna-warni dan kembang api kecil yang bisa menyala ia mulai mendekorasi Unta itu seolah-olah sudah siap untuk pertunjukan yang besar sekarang kita akan mengadakan pertunjukan Unta terbang yang spektakuler teriak Abu Nawas dengan penuh percaya diri ia mulai mempresentasikan ia mulai mempresentasikan Unta tersebut kepada kerumbunan siapkan diri kalian untuk melihat Unta yang sangat istimewa saat kerumbunan semakin antusiasa Abu Nawas menggunakan kembang api untuk menciptakan efek dramatis meskipun Unta itu tidak terbang keahlian Abu Nawas dalam menghibur membuat orang-orang terpesona mereka tidak lagi peduli apakah Unta itu bisa terbang atau tidak tidak yang mereka inginkan adalah kesenangan akhirnya kerumbunan pun tertawa dan bertepuk tangan menghargai kreativitas Abu Nawas meskipun Unta itu tidak benar-benar terbang Abu Nawas berhasil membuat suasana menjadi ceria dan menghibur semua orang setelah pertunjukan Abu Nawas memutuskan untuk menjual kembali Unta itu kepada penjual yang sama ini dia Unta yang sudah saya rati untuk menjadi superstar katanya sambil tersenyum penjual itu merasa bingung tetapi tetap tertarik akhirnya menyetujui harga yang jauh lebih tinggi daripada sebelumnya dengan cara ini Abu Nawas tidak hanya menyingkirkan Unta yang tidak berguna tetapi juga mendapatkan keuntungan dari penjual nakal itu saat dia pulang Abu Nawas tersenyum lebar puas dengan akal bulus dan kecerdikannya yang lagi-lagi berhasil tak ada yang bisa menipu Abu Nawas katanya dalam hati sambil berjalan pulang dengan langkah ringan dan tersenyum setelah berhasil menjual kembali Unta tersebut kepada penjual nakal Abu Nawas merasa bangga dengan kepintarannya namun dia juga merasa ada yang kurang meskipun dia telah menghibur orang-orang dan mendapatkan keuntungan dia ingin memastikan penjual nakal itu mendapatkan pelajaran dari pengalamannya Abu Nawas pun memutuskan untuk kembali ke pasar dan mendatangi penjual yang pernah menipunya ketika dia sampai disana penjual itu sedang berbicara dengan pembeli lain Abu Nawas menunggu hingga kerumunan itu pergi lalu mendekati si penjual Tuan saya ingin mengucapkan terima kasih atas Unta terbang yang anda jual kata Abu Nawas dengan nada yang santai Unta itu tidak bisa terbang seperti yang anda katakan tetapi berhasil membuat saya banyak tertawa penjual itu terlihat bingung tetapi Abu Nawas melanjutkan namun saya juga ingin mengingatkan kepada anda bahwa tipu daya tidak akan pernah membawa kebaikan jika anda terus menipu orang lain suatu hari karma akan menghampiri anda penjual itu menunduk menyadari kesalahannya maafkan saya Abu Nawas saya hanya ingin mendapatkan uang dengan cara yang cepat tanpa memikirkan konsekuensinya saya bernyanyi tidak akan menipu lagi Abu Nawas tersenyum dan menjabat tangan penjual itu ingatlah jujur dan baik hati adalah cara terbaik untuk mendapatkan kepercayaan orang lain jadikan pengalaman ini sebagai pelajaran setelah berbicara Abu Nawas melanjutkan perjalanannya meninggalkan penjual yang kini mulai merenungkan perbuatannya dengan perasaan yang bahagia Abu Nawas berfikir tentang betapa pentingnya berbuat baik dan memberikan pelajaran kepada orang lain meskipun dengan cara yang penuh humor di akhir harinya Abu Nawas kembali ke rumah merasa puas dia tahu bahwa dalam hidup tidak hanya tentang keuntungan materi tetapi juga tentang pelajaran yang bisa dibutik dari setiap pengalaman dengan senyuman di wajahnya Abu Nawas bersyukur atas kecerdikannya dan kesempatan untuk membuat dunia sedikit lebih baik satu tawa pada satu waktu dan begitulah kisah Abu Nawas dan Unta Terbang berakhir mengingatkan kita semua untuk selalu berfikir kritis dan tidak mudah untuk ditipu dan juga menjaga sikap jujur dalam setiap tindakan kita tamat cerita ketika Abu Nawas ditipu soal Unta Terbang oleh penjual nakal suatu hari di pasar yang ramai Abu Nawas sedang berjalan-jalan untuk menikmati suasana di tengah keramaian ia melihat seorang penjual Unta yang ramai dikerhubungi orang-orang penjual itu berteriak dengan suara keras dapatkan Unta Terbang Unta ini bisa terbang kemana saja mendengar hal itu Abu Nawas merasa penasaran ia mendekati kerumunan dan melihat Unta yang besar dan tampak sehat itu Apakah benar Unta ini bisa terbang? tanya Abu Nawas kepada penjual Ya Tuhan Unta ini adalah satu-satunya di dunia yang bisa terbang cukup bayar sedikit dan saya akan tunjukkan caranya jawab penjual dengan penuh percaya diri Abu Nawas merasa tertarik tetapi ia juga curiga baiklah jika Unta ini bisa terbang saya akan membelinya namun saya ingin melihat buktinya terlebih dahulu kata Abu Nawas penjual akal itu berfikir cepat tentu saja Tuhan tapi Anda harus menunggu sampai sore hari Unta ini hanya bisa terbang saat matahari terbenam Abu Nawas setuju dan memutuskan untuk menunggu sore hari pun tiba dan kerumunan orang berkumpul penasaran dengan apa yang akan terjadi penjual mulai menunjukkan trik-trik untuk meyakinkan orang-orang lihat ketika saya memanggilnya Unta ini akan melompat tinggi ke udara teriak penjual sambil memanggil Unta tersebut penjual itu melompat dan mengangkat tangan berusaha meyakinkan orang-orang bahwa Unta itu akan terbang namun Unta tersebut hanya berdiri diam dan tidak bisa bergerak melihat ini Abu Nawas tidak bisa menahan tawanya bagaimana ini apakah Unta ini akan terbang atau hanya duduk manis tanya Abu Nawas dengan nada sinis penjual panik namun ia berusaha tetap tenang tunggu Unta ini membutuhkan semangat saya akan memberinya makanan khusus agar bisa terbang dengan itu penjual membawa beberapa biji kurma dan memberikannya kepada Unta setelah itu ia kembali berteriak sekarang saksikan Unta ini akan terbang tinggi namun yang terjadi malah sebaliknya Unta itu hanya mengangkat satu lakinya dan menurunkannya kembali seolah Allah mengabaikan semua yang terjadi di sekitarnya melihat situasi ini Abu Nawas tidak dapat menahan tawanya lebih lama wahai penjual sepertinya Unta ini lebih suka duduk daripada terbang jika anda ingin menjuangnya lebih baik anda katakan bahwa ini adalah Unta yang sangat pemalas kerumunan pun tertawa dan penjual merasa malu ia menyadari bahwa tipuannya telah terbongkar Abu Nawas pun berkata dengan santai kalau begitu saya akan membeli Unta ini dengan harga yang pantas tetapi hanya jika anda jujur akhirnya Abu Nawas berhasil mendapatkan Unta dengan harga murah dan penjual nakal itu belajar bahwa tidak ada gunanya menipu terutama di hadapan orang yang cerdas seperti Abu Nawas dengan tawa dan bijaksananya Abu Nawas pun melanjutkan perjalanannya meninggalkan penjual nakal yang kecewa di belakangnya setelah berhasil mendapatkan Unta dengan harga murah Abu Nawas merasa puas namun rasa penasaran dan kemampuan Unta tersebut tak berhenti begitu saja saya harus mengetahui apakah Unta ini benar-benar bisa terbang atau tidak pikirnya Abu Nawas membawa Unta itu pulang ke rumahnya dan mempersiapkan segala sesuatunya ia menyiapkan pakan yang cukup memberi Unta itu minum dan berusaha mendekatinya dengan lembut namun Unta itu tersebut hanya duduk diam dan tanpa enggan untuk bergerak hari berikutnya Abu Nawas memutuskan untuk melakukan eksperimen ia mengundang beberapa teman dan tetangga untuk menyaksikan keajaiban Unta terbang itu teman-teman saya telah membeli Unta yang bisa terbang mari kita buktikan bersama terdia Abu Nawas dengan semangat orang-orang pun berkumpul penuh rasa ingin tahu mereka menantikan apa yang akan terjadi Abu Nawas mengikatkan sebuah balon besar yang terisi udara pada punggung Unta berharap balon itu bisa membantunya melayang sekarang lihatlah saya akan memberikan semangat kepada Unta ini akan semangat kepada Unta ini agar bisa terbang kata Abu Nawas sambil mengangkat tangan ke udara ia mulai berteriak Unta terbang Unta terbang namun Unta itu tetap tidak bergerak melihat hal ini teman-teman Abu Nawas mulai tertawa dan beberapa dari mereka mencoba apa yang kau lakukan Abu Nawas Unta ini bukan burung kata salah seorang temannya mendengar celahan tersebut tak Abu Nawas merasa tertantang ia mengambil keputusan untuk lebih berani kalau begitu saya akan menunjukkan cara lain katanya dengan percaya diri ia mengajak semua orang untuk bersama-sama menarik Unta itu ke bukit terdekat kita akan menendang Unta ini agar dia terbang teriaknya lagi ketika sampai di bukit Abu Nawas dan teman-temannya mulai mendorong Unta itu namun bukannya terbang Unta itu justru melawan dan menolak untuk bergerak tiba-tiba Unta itu berlari cepat membuat semua orang terjatuh Unta ini tidak hanya malas tapi juga sangat nakal seru Abu Nawas sambil tertawa para penonton tidak bisa menahan tawa mereka melihat kekacauan yang terjadi melihat situasi semakin tak terkendali Abu Nawas berfikir sejenak apa yang harus aku lakukan untuk membuat Unta ini terbang ia kemudian teringat pada cara unik yang sering ia lakukan Abu Nawas berinisiatif untuk membuat sebuah pertunjukan ia mengumpulkan beberapa barang termasuk kain warna-warni dan kembang api kecil yang bisa menyala ia mulai mendekorasi Unta itu seolah-olah sudah siap untuk pertunjukan yang besar Sekarang kita akan mengadakan pertunjukan Unta terbang yang spektakuler Teriak Abu Nawas dengan penuh percaya diri ia mulai mempresentasikan ia mulai mempresentasikan Unta tersebut kepada kerumbunan siapkan diri kalian untuk melihat Unta yang sangat istimewa saat kerumbunan semakin antusiasa Abu Nawas menggunakan kembang api untuk menciptakan efek dramatis meskipun Unta itu tidak terbang keahlian Abu Nawas dalam menghibur membuat orang-orang terpesona mereka tidak lagi peduli apakah Unta itu bisa terbang atau tidak tidak yang mereka inginkan adalah kesenangan akhirnya kerumbunan pun tertawa dan bertepuk tangan menghargai kreativitas Abu Nawas meskipun Unta itu tidak benar-benar terbang Abu Nawas berhasil membuat suasana menjadi ceria dan menghibur semua orang setelah pertunjukan Abu Nawas memutuskan untuk menjual kembali Unta itu kepada penjual yang sama ini dia Unta yang sudah saya rati untuk menjadi superstar katanya sambil tersenyum penjual itu merasa bingung tetapi tetap tertarik akhirnya menyetujui harga yang jauh lebih tinggi daripada sebelumnya dengan cara ini Abu Nawas tidak hanya menyingkirkan Unta yang tidak berguna tetapi juga mendapatkan keuntungan dari penjual nakal itu saat dia pulang Abu Nawas tersenyum lebar puas dengan akal bulus dan kecerdikannya yang lagi-lagi berhasil tak ada yang bisa menipu Abu Nawas katanya dalam hati sambil berjalan pulang dengan langkah ringan dan tersenyum setelah berhasil menjual kembali Unta tersebut kepada penjual nakal Abu Nawas merasa bangga dengan kepintarannya namun dia juga merasa ada yang kurang meskipun dia telah menghibur orang-orang dan mendapatkan keuntungan dia ingin memastikan penjual nakal itu mendapatkan pelajaran dari pengalamannya Abu Nawas memutuskan untuk kembali ke pasar dan mendatangi penjual yang pernah menipunya ketika dia sampai disana penjual itu sedang berbicara dengan pembeli lain Abu Nawas menunggu hingga kerumunan itu pergi lalu mendekati si penjual Tuan saya ingin mengucapkan terima kasih atas Unta terbang yang anda jual kata Abu Nawas dengan nada yang santai Unta itu tidak bisa terbang seperti yang anda katakan tetapi berhasil membuat saya banyak tertawa penjual itu terlihat bingung tetapi Abu Nawas melanjutkan namun saya juga ingin mengingatkan kepada anda bahwa tipu daya tidak akan pernah membawa kebaikan jika anda terus menipu orang lain suatu hari karma akan menghampiri anda penjual itu menunduk menyadari kesalahannya maafkan saya Abu Nawas saya hanya ingin mendapatkan uang dengan cara yang cepat tanpa memikirkan konsekuensinya saya bernyanyi tidak akan menipu lagi Abu Nawas tersenyum dan menjabat tangan penjual itu ingatlah jujur dan baik hati adalah cara terbaik untuk mendapatkan kepercayaan orang lain jadikan pengalaman ini sebagai pelajaran setelah berbicara Abu Nawas melanjutkan perjalanannya meninggalkan penjual yang kini mulai merenungkan perbuatannya dengan perasaan yang bahagia Abu Nawas berfikir tentang betapa pentingnya berbuat baik dan memberikan pelajaran kepada orang lain meskipun dengan cara yang penuh humor di akhir harinya Abu Nawas kembali ke rumah merasa puas dia tahu bahwa dalam hidup tidak hanya tentang keuntungan materi tetapi juga tentang pelajaran yang bisa dibutik dari setiap pengalaman dengan senyuman di wajahnya Abu Nawas bersyukur atas kecerdikannya dan kesempatan untuk membuat dunia sedikit lebih baik satu tawa pada satu waktu dan begitulah kisah Abu Nawas dan unta terbang berakhir mengingatkan kita semua untuk selalu berfikir kritis dan tidak mudah untuk ditipu dan juga menjaga sikap jujur dalam setiap tindakan kita tamat cerita ketika Abu Nawas ditipu soal unta terbang oleh penjual nakal suatu hari di pasar yang ramai Abu Nawas sedang berjalan-jalan untuk menikmati suasana di tengah keramaian ia melihat seorang penjual unta yang ramai dikerhubungi orang-orang penjual itu berteriak dengan suara keras dapatkan unta terbang unta ini bisa terbang kemana saja mendengar hal itu Abu Nawas merasa penasaran ia mendekati kerumunan dan melihat unta yang besar dan tampak sehat itu apakah benar unta ini bisa terbang tanya Abu Nawas kepada penjual ya Tuhan unta ini adalah satu-satunya di dunia yang bisa terbang cukup bayar sedikit dan saya akan tunjukkan caranya jawab penjual dengan penuh percaya diri Abu Nawas merasa tertarik tetapi ia juga curiga baiklah jika unta ini bisa terbang saya akan membelinya namun saya ingin melihat buktinya terlebih dahulu kata Abu Nawas penjual nakal itu berfikir cepat tentu saja Tuhan tapi anda harus menunggu sampai sore hari untak ini hanya bisa terbang saat matahari terbenam Abu Nawas setuju dan memutuskan untuk menunggu sore hari pun tiba dan kerumunan orang berkumpul penasaran dengan apa yang akan terjadi penjual mulai menunjukkan trik-trik untuk meyakinkan orang-orang lihat ketika saya memanggilnya untak ini akan melompat tinggi ke udara teriak penjual sambil memanggil untak tersebut penjual itu melompat dan mengangkat tangan berusaha meyakinkan orang-orang bahwa untak itu akan terbang namun untak tersebut hanya berdiri diam dan tidak bisa bergerak melihat ini Abu Nawas tidak bisa menahan tawanya bagaimana ini apakah untak ini akan terbang atau hanya duduk manis tanya Abu Nawas dengan nada sinis penjual panik namun ia berusaha tetap tenang tunggu untak ini membutuhkan semangat saya akan memberinya makanan khusus agar bisa terbang dengan itu penjual membawa beberapa biji kurma dan memberikannya kepada untak setelah itu ia kembali berteriak sekarang saksikan untak ini akan terbang tinggi namun yang terjadi malah sebaliknya untak itu hanya mengangkat satu kakinya dan menurunkannya kembali seolah Allah mengabaikan semua yang terjadi di sekitarnya melihat situasi ini Abu Nawas tidak dapat menahan tawanya lebih lama wahai penjual sepertinya untak ini lebih suka duduk daripada terbang jika anda ingin menjuangnya lebih baik anda katakan bahwa ini adalah untak yang sangat pemalas kerumunan pun tertawa dan penjual merasa malu ia menyadari bahwa tipuannya telah terbongkar Abu Nawas pun berkata dengan santai kalau begitu saya akan membeli untak ini dengan harga yang pantas tetapi hanya jika anda jujur akhirnya Abu Nawas berhasil mendapatkan untak dengan harga murah dan penjual nakal itu belajar bahwa tidak ada gunanya menipu terutama di hadapan orang yang cerdas seperti Abu Nawas dengan tawa dan bijaksananya Abu Nawas pun melanjutkan perjalanannya meninggalkan penjual nakal yang kecewa di belakangnya setelah berhasil mendapatkan untak dengan harga murah Abu Nawas merasa puas namun rasa penasaran dan kemampuan untak tersebut tak berhenti begitu saja saya harus mengetahui apakah untak ini benar-benar bisa terbang atau tidak pikirnya Abu Nawas membawa untak itu pulang ke rumahnya dan mempersiapkan segala sesuatunya ia menyiapkan pakan yang cukup memberi untak itu minum dan berusaha mendekatinya dengan lembut namun untak itu tersebut hanya duduk diam dan tanpa enggan untuk bergerak hari berikutnya Abu Nawas memutuskan untuk melakukan eksperimen ia mengundang beberapa teman dan tetangga untuk menyaksikan keajaiban untak terbang itu teman-teman saya telah membeli untak yang bisa terbang mari kita buktikan bersama tidak Abu Nawas dengan semangat orang-orang pun berkumpul penuh rasa ingin tahu mereka menantikan apa yang akan terjadi Abu Nawas mengikatkan sebuah balon besar yang terisi udara pada punggung untak berharap balon itu bisa membantunya melayang sekarang lihatlah saya akan memberikan semangat kepada untak ini akan semangat kepada untak ini agar bisa terbang kata Abu Nawas sambil mengangkat tangan ke udara ia mulai berteriak untak terbang untak terbang namun untak itu tetap tidak bergerak melihat hal ini teman-teman Abu Nawas mulai tertawa dan beberapa dari mereka mencoba apa yang kau lakukan Abu Nawas untak ini bukan burung kata salah seorang temannya mendengar celahan tersebut tak Abu Nawas merasa tertantang ia mengambil keputusan untuk lebih berani kalau begitu saya akan menunjukkan cara lain katanya dengan percaya diri ia mengajak semua orang untuk bersama-sama menarik untak itu ke bukit terdekat kita akan menendang untak ini agar dia terbang teriaya lagi ketika sampai di bukit Abu Nawas dan teman-temannya mulai mendorong untak itu namun bukannya terbang untak itu justru melawan dan menolak untuk bergerak tiba-tiba untak itu berlari cepat membuat semua orang terjatuh untak ini tidak hanya malas tapi juga sangat nakal seru Abu Nawas sambil tertawa para penonton tidak bisa menahan tawa mereka melihat kekacauan yang terjadi melihat situasi semakin tak terkendali Abu Nawas berfikir sejenak apa yang harus aku lakukan untuk membuat untak ini terbang ia kemudian teringat pada cara unik yang sering ia lakukan Abu Nawas berinisiatif untuk membuat sebuah pertunjukan ia mengumpulkan beberapa barang termasuk kain warna-warni dan kembang api kecil yang bisa menyala ia mulai mendekorasi untak itu seolah-olah sudah siap untuk pertunjukan yang besar sekarang kita akan mengadakan pertunjukan untak terbang yang spektakuler teriak Abu Nawas dengan penuh percaya diri ia mulai mempresentasikan ia mulai mempresentasikan untak tersebut kepada kerumbunan siapkan diri kalian untuk melihat untak yang sangat istimewa saat kerumbunan semakin antusiasa Abu Nawas menggunakan kembang api untuk menciptakan efek dramatis meskipun untak itu tidak terbang keahlian Abu Nawas dalam menghibur membuat orang-orang terpesona mereka tidak lagi peduli apakah untak itu bisa terbang atau tidak tidak yang mereka inginkan adalah kesenangan akhirnya kerumbunan pun tertawa dan bertepuk tangan menghargai kreatifitas Abu Nawas meskipun untak itu tidak benar-benar terbang Abu Nawas berhasil membuat suasana menjadi ceria dan menghibur semua orang setelah pertunjukan Abu Nawas memutuskan untuk menjual kembali untak itu kepada penjual yang sama ini dia untak yang sudah saya rati untuk menjadi superstar katanya sambil tersenyum penjual itu merasa bingung tetapi tetap tertarik akhirnya menyetujui harga yang jauh lebih tinggi daripada sebelumnya dengan cara ini Abu Nawas tidak hanya menyingkirkan untak yang tidak berguna tetapi juga mendapatkan keuntungan dari penjual nakal itu saat ia pulang Abu Nawas tersenyum lebar puas dengan akal bulus dan kecerdikannya yang lagi-lagi berhasil tak ada yang bisa menipu Abu Nawas katanya dalam hati sambil berjalan pulang dengan langkah ringan dan tersenyum setelah berhasil menjual kembali untak tersebut kepada penjual nakal Abu Nawas merasa bangga dengan kepintarannya namun dia juga merasa ada yang kurang meskipun dia telah menghibur orang-orang dan mendapatkan keuntungan dia ingin memastikan penjual nakal itu mendapatkan pelajaran dari pengalamannya Abu Nawas memutuskan untuk kembali ke pasar dan mendatangi penjual yang pernah menipunya ketika dia sampai di sana penjual itu sedang berbicara dengan pembeli lain Abu Nawas menunggu hingga kerumunan itu pergi lalu mendekati si penjual Tuhan saya ingin mengucapkan terima kasih atas untak terbang yang anda jual kata Abu Nawas dengan nada yang santai untak itu tidak bisa terbang seperti yang anda katakan tetapi berhasil membuat saya banyak tertawa penjual itu terlihat bingung tetapi Abu Nawas melanjutkan namun saya juga ingin mengingatkan kepada anda bahwa tip budaya tidak akan pernah membawa kebaikan jika anda terus menipu orang lain suatu hari karma akan menghampiri anda penjual itu menunduk menyadari kesalahannya maafkan saya Abu Nawas saya hanya ingin mendapatkan uang dengan cara yang cepat tanpa memikirkan konsekuensinya saya bernyanyi tidak akan menipu lagi Abu Nawas tersenyum dan menjabat tangan penjual itu ingatlah jujur dan baik hati adalah cara terbaik untuk mendapatkan kepercayaan orang lain jadikan pengalaman ini sebagai pelajaran setelah berbicara Abu Nawas melanjutkan perjalanannya dan anaknya meninggalkan penjual yang kini mulai merenungkan perbuatannya dengan perasaan yang bahagia Abu Nawas berfikir tentang betapa pentingnya berbuat baik dan memberikan pelajaran kepada orang lain meskipun dengan cara yang penuh humor di akhir harinya Abu Nawas kembali ke rumah merasa puas dia tahu bahwa dalam hidup tidak hanya tentang keuntungan materi tetapi juga tentang pelajaran yang bisa dibuat ik dari setiap pengalaman dengan senyuman di wajahnya Abu Nawas bersyukur atas kecerdikannya dan kesempatan untuk membuat dunia sedikit lebih baik satu tawa pada satu waktu dan begitulah kisah Abu Nawas dan unta terbang berakhir mengingatkan kita semua untuk selalu berfikir kritis dan tidak mudah untuk ditipu dan juga menjaga sikap jujur dalam setiap tindakan kita tamat cerita ketika Abu Nawas ditipu soal unta terbang oleh penjual nakal suatu hari di pasar yang ramai Abu Nawas sedang berjalan-jalan untuk menikmati suasana di tengah keramaian ia melihat seorang penjual unta yang ramai dikerhubungi orang-orang penjual itu berteriak dengan suara keras dapatkan unta terbang unta ini bisa terbang kemana saja mendengar hal itu Abu Nawas merasa penasaran ia mendekati kerumunan dan melihat unta yang besar dan tampak sehat itu apakah benar unta ini bisa terbang? tanya Abu Nawas kepada penjual ya Tuhan unta ini adalah satu-satunya di dunia yang bisa terbang cukup bayar sedikit dan saya akan tunjukkan caranya jawaban jual dengan penuh percaya diri Abu Nawas merasa tertarik tetapi ia juga curiga baiklah jika unta ini bisa terbang saya akan membelinya namun saya ingin melihat buktinya terlebih dahulu kata Abu Nawas penjual akal itu berfikir cepat tentu saja Tuhan tapi anda harus menunggu sampai sore hari unta ini hanya bisa terbang saat matahari terbenam Abu Nawas setuju dan memutuskan untuk menunggu sore hari pun tiba dan kerumunan orang berkumpul penasaran dengan apa yang akan terjadi penjual mulai menunjukkan trik-trik untuk meyakinkan orang-orang lihat ketika saya memanggilnya unta ini akan melompat tinggi ke udara teriak penjual sambil memanggil unta tersebut penjual itu melompat dan mengangkat tangan berusaha meyakinkan orang-orang bahwa unta itu akan terbang namun unta tersebut hanya berdiri diam dan tidak bisa bergerak melihat ini Abu Nawas tidak bisa menahan tawanya bagaimana ini apakah unta ini akan terbang atau hanya duduk manis tanya Abu Nawas dengan nada sinis penjual panik namun ia berusaha tetap tenang tunggu unta ini membutuhkan semangat saya akan memberinya makanan khusus agar bisa terbang dengan itu penjual membawa beberapa biji kurma dan memberikannya kepada unta setelah itu ia kembali berteriak sekarang saksikan unta ini akan terbang tinggi namun yang terjadi malah sebaliknya unta itu hanya mengangkat satu kakinya dan menurunkannya kembali seolah Allah mengabaikan semua yang terjadi di sekitarnya melihat situasi ini Abu Nawas tidak dapat menahan tawanya lebih lama wahai penjual sepertinya unta ini lebih suka duduk daripada terbang jika anda ingin menjuangnya lebih baik anda katakan bahwa ini adalah unta yang sangat pemalas kerumunan pun tertawa dan penjual merasa malu ia menyajari bahwa tipuannya telah terbongkar Abu Nawas pun berkata dengan santai kalau begitu saya akan membeli unta ini dengan harga yang pantas tetapi hanya jika anda jujur akhirnya Abu Nawas berhasil mendapatkan unta dengan harga murah dan penjual nakal itu belajar bahwa tidak ada gunanya menipu terutama di hadapan orang yang cerdas seperti Abu Nawas dengan tawa dan bijaksananya Abu Nawas pun melanjutkan perjalanannya dan hanya meninggalkan penjual nakal yang kecewa di belakangnya setelah berhasil mendapatkan unta dengan harga murah Abu Nawas merasa puas namun rasa penasaran dan kemampuan unta tersebut tak berhenti begitu saja saya harus mengetahui apakah unta ini benar-benar bisa terbang atau tidak pikirnya Abu Nawas membawa unta itu pulang ke rumahnya dan mempersiapkan segala sesuatunya ia menyiapkan pakan yang cukup memberi unta itu minum dan berusaha mendekatinya dengan lembut namun unta itu tersebut hanya duduk diam dan tanpa enggan untuk bergerak hari berikutnya Abu Nawas memutuskan untuk melakukan eksperimen ia mengundang beberapa teman dan tetangga untuk menyaksikan keajaiban unta terbang itu teman-teman saya telah membeli unta yang bisa terbang mari kita buktikan bersama Tidak Abu Nawas dengan semangat orang-orang pun berkumpul penuh rasa ingin tahu mereka menantikan apa yang akan terjadi Abu Nawas mengikatkan sebuah balon besar yang terisi udara pada punggung unta berharap balon itu bisa membantunya melayang sekarang lihatlah saya akan memberikan semangat kepada unta ini akan semangat kepada unta ini agar bisa terbang kata Abu Nawas sambil mengangkat tangan ke udara dia mulai berteriak unta terbang unta terbang namun unta itu tetap tidak bergerak melihat hal ini teman-teman Abu Nawas mulai tertawa dan beberapa dari mereka mencoba apa yang kau lakukan Abu Nawas unta ini bukan burung kata salah seorang temannya mendengar celahan tersebut Abu Nawas merasa tertantang ia mengambil keputusan untuk lebih berani kalau begitu saya akan menunjukkan cara lain katanya dengan percaya diri ia mengajak semua orang untuk bersama-sama menarik unta itu ke bukit terdekat kita akan menendang unta ini agar dia terbang teriaya lagi ketika sampai di bukit Abu Nawas dan teman-temannya mulai mendorong unta itu namun bukannya terbang unta itu justru melawan dan menolak untuk bergerak tiba-tiba unta itu berlari cepat membuat semua orang terjatuh unta ini tidak hanya malas tapi juga sangat nakal seru Abu Nawas sambil tertawa para penonton tidak bisa menahan tawa mereka melihat kekacauan yang terjadi melihat situasi semakin tak terkendali Abu Nawas berfikir sejenak apa yang harus aku lakukan untuk membuat unta ini terbang ia kemudian teringat pada cara unik yang sering ia lakukan Abu Nawas berinisiatif untuk membuat sebuah pertunjukan ia mengumpulkan beberapa barang termasuk kain warna-warni dan kembang api kecil yang bisa menyala ia mulai mendekorasi unta itu seolah-olah sudah siap untuk pertunjukan yang besar sekarang kita akan mengadakan pertunjukan unta terbang yang spektakuler teriak Abu Nawas dengan penuh percaya diri ia mulai mempresentasikan ia mulai mempresentasikan unta tersebut kepada kerumbunan siapkan diri kalian untuk melihat unta yang sangat istimewa saat kerumbunan semakin antusiasa Abu Nawas menggunakan kembang api untuk menciptakan efek dramatis meskipun unta itu tidak terbang keahlian Abu Nawas dalam menghibur membuat orang-orang terpesona mereka tidak lagi peduli apakah unta itu bisa terbang atau tidak yang mereka inginkan adalah kesenangan akhirnya kerumbunan pun tertawa dan bertepuk tangan menghargai kreatifitas Abu Nawas meskipun unta itu tidak benar-benar terbang Abu Nawas berhasil membuat suasana menjadi ceria dan menghibur semua orang setelah pertunjukan Abu Nawas memutuskan untuk menjual kembali unta itu kepada penjual yang sama ini dia unta yang sudah saya rati untuk menjadi superstar katanya sambil tersenyum penjual itu merasa bingung tetapi tetap tertarik akhirnya menyetujui harga yang jauh lebih tinggi daripada sebelumnya dengan cara ini Abu Nawas tidak hanya menyingkirkan unta yang tidak berguna tetapi juga mendapatkan keuntungan dari penjual nakal itu saat ia pulang Abu Nawas tersenyum lebar puas dengan akal bulus dan kejadikannya yang lagi-lagi berhasil tak ada yang bisa menipu Abu Nawas katanya dalam hati sambil berjalan pulang dengan langkah ringan dan tersenyum setelah berhasil menjual kembali unta tersebut kepada penjual nakal Abu Nawas merasa bangga dengan kepintarannya namun dia juga merasa ada yang kurang meskipun dia telah menghibur orang-orang dan mendapatkan keuntungan dia ingin memastikan penjual nakal itu mendapatkan pelajaran dari pengalamannya Abu Nawas pun memutuskan untuk kembali ke pasar dan mendatangi penjual yang pernah menipunya ketika dia sampai di sana penjual itu sedang berbicara dengan pembeli lain Abu Nawas menunggu hingga kerumunan itu pergi lalu mendekati si penjual Tuhan saya ingin mengucapkan terima kasih atas unta terbang yang anda jual kata Abu Nawas dengan nada yang santai unta itu tidak bisa terbang seperti yang anda katakan tetapi berhasil membuat saya banyak tertawa penjual itu terlihat bingung tetapi Abu Nawas melanjutkan namun saya juga ingin mengingatkan kemudian kepada anda bahwa tipu daya tidak akan pernah membawa kebaikan jika anda terus menipu orang lain suatu hari karma akan menghampiri anda penjual itu menunduk menyadari kesalahannya maafkan saya Abu Nawas saya hanya ingin mendapatkan uang dengan cara yang cepat tanpa memikirkan konsekuensinya saya bernyanyi tidak akan menipu lagi Abu Nawas tersenyum dan menjabat tangan penjual itu ingatlah jujur dan baik hati adalah cara terbaik untuk mendapatkan kepercayaan orang lain jadikan pengalaman ini sebagai pelajaran setelah berbicara Abu Nawas melanjutkan perjalanannya meninggalkan penjual yang kini mulai merenungkan perbuatannya dengan perasaan yang bahagia Abu Nawas berfikir tentang betapa pentingnya berbuat baik dan memberikan pelajaran kepada orang lain meskipun dengan cara yang penuh humor di akhir harinya Abu Nawas kembali ke rumah merasa puas dia tahu bahwa dalam hidup tidak hanya tentang keuntungan materi tetapi juga tentang pelajaran yang bisa dibutik dari setiap pengalaman dengan senyuman di wajahnya Abu Nawas bersyukur atas kecerdikannya dan kesempatan untuk membuat dunia sedikit lebih baik satu tawa pada satu waktu dan begitulah kisah Abu Nawas dan Unta Terbang berakhir mengingatkan kita semua untuk selalu berfikir kritis dan tidak mudah untuk ditipu dan juga menjaga sikap jujur dalam setiap tindakan kita tamat dari cerita ini kita bisa belajar bahwa kecerdikan dan ketelitian sangat penting dalam menghadapi berbagai situasi kadang ada orang-orang yang berusaha menipu dengan iming-iming yang tidak masuk akal namun dengan berfikir kritis dan tidak mudah percaya kita bisa terhindar dari penipuan selain itu sebagai umat islam kita diajarkan untuk selalu bersikap jujur dan tidak menipu orang lain karena setiap tindakan kita akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Allahu assalam bisawaf Allahu alam bisawaf Nah sahabat-sahabatku itulah cerita Abu Nawas yang penuh canda tawa namun syarat dengan makna semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan selalu berhati-hati dalam menghadapi setiap tawaran jika kalian suka dengan cerita ini jangan lupa untuk like subscribe dan bagikan kepada teman-teman kalian airul kalam wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya